Ya, pemerintah di Marker Review kali ini kita akan membahas topik tantangan masa depan startup di Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Tesar Sandikapura, selaku Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Kita akan langsung sapa saja Pak Tesar. Selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, pagi Mas David. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Tesar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Tesar tantangan masa depan startup di Indonesia. Tapi memulai perbincangan kita Pak Tesar, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana perkembangan startup di Indonesia sampai sejauh ini. Terutama di tengah pandemi. Apakah memang pandemi yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini menyebabkan bisnis startup cukup banyak bermunculan di Indonesia? Ya, baik Mas David. Jadi, startup teknologi ya terutama ya akibat pandemi ini atau after pandemi ini cenderung meningkat justru ya. Jadi, kalau kita lihat data statistik, internet user kita tuh meningkat hampir 50 juta. Dari sebelum pandemi ke setelah pandemi. Artinya ada pasar yang menumbuh di situ dan tentu ada beberapa sektor juga ikut terimpak gitu ya. Terutama dari sisi lifestyle ya. Jadi, pertama mungkin kita sekarang sudah terbiasa ya dengan zoom meeting seperti ini, WFO gitu ya. Jadi, orang tidak harus kerja dari kantor gitu ya. Dan tentu dengan pembelian online juga sangat meningkat pesat. Jadi, ini cukup baik sebenarnya untuk teknologi industri startup kita untuk bisa bersaing di pasar global. Ya, dari sisi sektornya, Pak Tesar, ini sektor apa yang paling banyak bermunculan atau yang paling tinggi bertumbuh di tengah pandemi ini? Maka mungkin dari kesehatan, makanan minuman, ataupun juga ada beberapa sektor lainnya, Pak? Oke. Jadi, kami sudah mencatat beberapa data ya. Apa saja sih sektor yang meningkat setelah pandemi ini? Ternyata nomor satu itu food gitu ya. Jadi, makanan dan personal care ya. Jadi, kosmetik itu ternyata meningkat. Saya juga agak-agak bingung ya. Kenapa kok kita jarang keluar rumah? Tapi ternyata secara data, personal care itu cukup meningkat setelah makanan ya. Lalu disesu oleh mainan atau hobi ya. Hobi juga meningkat. Kalau ini justru mungkin relatif ya. Karena kita mungkin banyak di rumah. Jadi, kita banyak bermain di rumah gitu ya. Jadi, hobi juga meningkat. Lalu disesu oleh entertainment ya. Yang berbahasa digital. Jadi, mungkin seperti video streaming online ya. Netflix dan teman-teman itu sekarang prima donna ya. Karena kita tidak bisa nonton bioskop gitu ya. Ini juga meningkat. Dan yang terakhir itu tidak kalah penting itu pembelajar online dan e-health gitu ya. Jadi, sekarang hampir semua anak didik yang mulai dari SD mungkin ya. Sampai mahasiswa, kebetulan saya juga dosen gitu ya. Sekarang mungkin masih 80 persen menggunakan platform digital untuk mengajar gitu. Dan juga kesehatan ya. Sekarang platform-platform yang e-health juga banyak disukai orang gitu. Karena kita bisa beli obat, bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus kita keluar rumah. Seperti itu Mas. Baik, apakah posisi dari pandemi yang menyebabkan gerak dari atau mobilitas dari masyarakat Indonesia terbatas justru ini menimbulkan ide-ide bagaimana memanfaatkan momentum di tengah pandemi, bagaimana memanfaatkan kondisi di tengah pandemi, supaya waktu yang ada ini tetap berguna dan bisa menghasilkan begitu, Pak Tesar? Ya, ya, betul-betul. Jadi, memang ada beberapa trend ya. Kenapa user itu menggunakan digital? Pertama, karena ada rasa takut tadi ya. Karena ada rasa takut. Apa namanya? Karena ada virus di luar, takut tertular. Jadi, mereka ya, tanda kutip, menahan dirinya untuk keluar rumah gitu ya. Itu faktor pertama sebenarnya. Lalu, faktor kedua. Karena tanda kutip, ya, dipaksa senarai ke digital. Lalu, mereka mulai beradaptasi atau bertransformasi yang tadinya masih offline menjadi digital lifestyle gitu ya. Termasuk tadi saya bilang WFO. Wah, lalu ada banyak bisnis yang tadinya harus di kantor, sekarang juga dipaksa di rumah. Dan ini menjadi kebiasaan. Dan dalam waktu 1-2 tahun menjadi kebiasaan. Dan mereka merasakan, wah, efektivitasnya jauh lebih bagus. Dan juga outputnya tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Jadi, maka tadi saya bilang, setelah after pandemi ini, apakah berubah nanti jadi balik lagi seperti dulu? Saya rasa tidak gitu ya. Karena memang masyarakat sekarang sudah bisa berhitung gitu ya. Pertama kita pengusaha nanti juga bisa berhitung. Ternyata, oh, kita ngaku lagi loh kantor-kantor besar gitu ya. Ternyata cukup meeting 1-2 kali seminggu itu juga sudah cukup powerful dibanding kita harus datang tiap hari gitu ya. Jadi, momentum pandemi ini banyak merubah bisnis gitu ya. Dan saya tekankan kembali lagi bahwa transformasi digital menjadi suatu keharusan gitu ya untuk semua sektor. Jadi, kalau masih ada sektor yang enggak ada, enggak mau ke digital, saya rasa itu salah besar gitu ya. Kita coba mulai hari ini, mulai berpikir titik mana yang harus kita buat digital. Seperti itu, Mas. Baik, bagi yang tidak mengikuti transformasi akan ketinggalan begitu Pak Tesar, karena tidak memberikan layanan yang memudahkan. Dengan kondisi saat ini, walaupun nanti pandemi lebih cenderung melandai seperti saat ini, kita harapkan sama-sama ini Pak Tesar, trading ini akan tetap terus bertahan begitu? Ya, tujuh. Baik, untuk tantangan bisnis startup di masa mendatang ini seperti apa dengan pertumbuhan yang cukup pesat di Indonesia, terutama di tengah pandemi? Ya, jadi tantangan ke depan sebenarnya startup ini tidak bisa lagi tanda kutip ya, menggitu gaya lama bakar duit ya, seperti yang kita sering dengar sekarang gitu ya. Karena sekarang startup dituntut untuk efisien gitu ya, dalam menelurkan produknya gitu ya, atau membuat layanannya, baik itu jasa walaupun produk gitu ya, itu tidak bisa kita, apa ya, tanda kutip, membutuhkan dana yang besar di depan gitu ya. Lalu kedua, bis model. Jadi bis model ke depan tidak bisa lagi kita jualan-jualan diskon gitu ya, cashback, priongkir dan lain-lain gitu ya, itu tidak bisa lagi, karena itu tidak bisa membuat perusahaan startup sistem untuk ke depan gitu ya. Ketika pendanaan berhenti, ya ini sudah banyak kejadian secara besar ya, ketika pendanaan berhenti, mereka tutup diskonnya, mereka tutup priongkirnya, usernya langsung kabur gitu ya, langsung kabur ke platform lain yang masih ada diskonnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini dua sisi ya, jadi literasi untuk user juga harus paham bahwa tidak semua perusahaan itu bisa melakukan diskon terus-terusan gitu ya. Di lain sisi juga, sebagai pemilik platform juga harus membuat bis model baru gitu ya, dimana kita tidak hanya jualan pengurahan atau harga yang sangat murah gitu, tetapi kita juga menjual suatu value edit yang memberikan suatu solusi untuk customer kita, bahwa walaupun mungkin harganya tidak terlalu murah gitu ya, tapi layanan kita ini sangat membantu user kita gitu, jadi user kita akan tetap loyal menggunakan aplikasi kita, walaupun nanti tidak ada diskon, tidak ada cashback dan lain-lain ini, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.